Intro Perkembangan teknologi bisa berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Salah satunya yaitu menimbulkan konflik. Kabar bohong atau yang umum dikenal sebagai hoak, nyatanya memang beresiko memecah persatuan dan tidak jarang bahkan hingga memicu perselisihan. Malah tertarik sangat dihadirannya. Berita bohong atau hoak sedang menjadi perhatian besar di seluruh dunia. Karenanya itu, Kapol Damesh Rujaya mengadakan acara Coffee Morning bersama dengan netizen yang digelar di gedung promoter Pol Damesh Rujaya. Yang semula akan dihadiri langsung oleh Kapol Damesh Rujaya, Irjen Pol Idam Ajis. Namun karena ada situasi yang memerlukan kehadiran Kapol Damesh Rujaya, pada acara ini diwakilkan oleh Kabit Humas Pol Damesh Rujaya, Kombes Pol Argo Yuwono, dan Irwas Dapol Damesh Rujaya, Kombes Pol Dr. Andes Komarul Zaman. Dan yang kedua, Kombes Pol Argo Yuwono dalam sambutannya mengharapkan kepada netizen untuk menyebatkan berita baik. Bahwa saat ini banyak berita negatif yang muncul berasal dari berita lama yang sudah usai tetapi diangkat kembali. Ada baiknya para netizen menjaga keutuhan bangsa dan bersatu dalam menjaga NKRI. Bahwa dengan perkembangan situasi saat ini, bulan itu saya mengajak sama teman-teman sekalian, mengajak untuk menyebarkan berita baik. Kenapa kami bisa mengajak seperti itu? Karena sekarang ini sudah semakin banyak berita-berita, maupun mem, maupun YouTube, dan sebagainya, yang tidak sesuai dengan fakta. Banyak yang tergabarkan di HOP. Selain itu, Inspektorat Pengawas Daerah Kombes Pol Homarul Zaman, yang mewakili Kapol Damesh Rujaya, juga menyampaikan kepada netizen untuk tidak mudah percaya dengan berita yang tidak jelas asal usulnya dan melakukan klarifikasi. Kami membutuhkan masyarakat termasuk komunitas dunia maya untuk menjaga kamtima secara kondusif. Banyak konten negatif dan berita huak, untuk itu Irwasda mengajak semua netizen aktif bersama-sama untuk sebatkan berita baik dan bersatu dalam menjaga NKRI. Polring merupakan institusi pemerintah yang memiliki peran sebagai penegak hukum dan pengayau masyarakat tentu sangat punya peran penting untuk menangkal segala bentuk informasi negatif di media sosial. Yang patut menjadi perhatian yaitu sebaran berita huak dan ujaran kebencian yang kini sudah sangat masif terjadi. Sebagai netizen warga internet yang baik, kita harus dapat menjadi contoh dan memberikan toladan bagi orang lain. Jangan pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang kontraproduktif yang justru akan semakin mengganggu stabilitas keamanan. di tengah-tengah masyarakat. Kiranya tepat, Pol Dementrojaya menyelengarkan event Citizen Journalism and Social Media Competition 2018 dengan tema Bersatu Menjaga NKRI. Melihat situasi saat ini, Pol Dementrojaya mengajak semua netizen untuk berkarya dengan konten-konten yang positif bersama-sama untuk menyejukkan konten di media sosial dengan karya yang humanis dan kreatif. Dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketetipan di negeri ini, Pol Dementrojaya juga menggelar Lomba Konten Positif dan Kreatif Netizen dengan mengusung tema Mari Bersatu Menjaga NKRI dengan hashtag Sebatkan Berita Baik. Pol Dementrojaya mengajak semua netizen untuk berpartisipasi dalam event lomba. Buatlah karya terbaik dan hiasi laman blog, vlog, dan media sosial dengan konten yang positif dan paling kreatif. Hadiah lombanya adalah sepeda motor, laptop, kamera, smartphone, dan pemenangnya juga akan berkesempatan meliput kegiatan Kapol Dementrojaya patroli udara dengan helikopter. Untuk sama-sama menyebarkan berita baik untuk hashtag-hashtag kembangkan berita baik. Boleh diminta hadiah... Dari Jakarta, Tim Meliputan Triblata TV, Salam Triblata. Ya, diminta juga dengan hormat Pak Pak Kapitum, Mas Polda Dementrojaya, Pak Kapitum, Pak Kapitum, Mas Polda Dementrojaya, dan Pak Ilmas, dan dipersilakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.